selamat menikmati olahraga ekstrim sport disambut baik atlet lokal. Proyeksi itu diharapkan mampu direalisasikan, sebab dengan hadirnya sarana baru yang berstatus permanen akan memudahkan jalan mereka dalam mengasah kemampuan. Salah satu harapan besar dikatakan Basral Graito Utomo, pesket junior yang merupakan putra daerah setempat menyambut baik rencana itu. Kehadiran park permanen yang didirikan PM Cup Karanganyar turut membantu ia dan atlet lokal lain dalam mengembangkan potensi, khususnya pada kategori olahraga ekstrim. Harapan saya di Karanganyar ada skatepark, ya permanen. Yang venue kemarin cepat selesai aja dan bagus jadinya. Basral sendiri telah menunjukkan kualitas dari hobi yang digelutinya dengan menjuali nomor Game of Skate. Keberhasilan itu menunjukkan bahwa Karanganyar banyak memiliki segudang potensi atlet, khususnya di cabang olahraga ekstrim. Ia pun turut mendedikasikan kemenangan di Ayoksi 2019 kepada orang tuanya yang turut serta memberikan dukungan penuh. Juga kerap mendampingi kalah Basral berlomba. Untuk saya sendiri sih, orang tua juga support, support banget. Kan tersana sini gitu dah. Sub indo by broth3rmax